Intro Berdiri di atas dua negara super power Amerika Serikat dan Cina melihat masa depan Indonesia Hai teman-teman, nama saya Ricky Suwarno Kali ini saya akan berbicara tentang Mata Uang Digital atau Cryptocurrency Cina Mata Uang Digital Cina Mata Uang Digital Cina atau disingkat DCEP Digital Currency Electronic Payment atau Pembayaran Elektronik Mata Uang Digital Akan segera dirilis oleh People's Bank of China, PBOC Logika desainnya sangat mirip dengan Libra Facebook Namun sebenarnya Mata Uang Digital Cina telah direncanakan pada awal tahun 2014 Jauh sebelum Libra diumumkan Mata Uang Digital Cina ini sebagai pengganti uang kertas Fungsi dan atributnya persis sama dengan Mata Uang Kertas Kecuali bentuknya digital dan terutama untuk menyeimbangkan Mata Uang Digital Libra Definisinya sebagai alat pembayaran digital dengan karakteristik nilai Apa artinya? Artinya transfer nilai dapat dicapai tanpa akun Misalnya uang kertas kita saat ini Ketika kita membayar dengan uang kertas Kita tidak memerlukan akun Begitu pula hanya dengan DCEP ini Selama kita memiliki dompet digital DCEP Dalam ponsel kita Tanpa jaringan internet Kedua Ponsel dapat saling menyentuh Dan mentransfer Mata Uang Digital Ke dompet digital teman kita Dengan kata lain Kita tidak perlu mengikat rekening bank Apapun saat membayar atau transfer Tidak seperti hanya dengan WeChat Pay atau Alipay Kita harus mengikat dengan kartu bank Namun DCEP tidak perlu Sebaliknya Tentu saja Jika kita ingin menambahkan uang ke dompet digital Atau jika kita ingin menarik uang dari dompet digital Untuk manajemen keuangan Selain itu Transfer timbal balik Antara pengguna dan pengguna Tidak memerlukan pengikatan akun DCEP dapat mengalir seperti uang kertas Itulah sebabnya kita bisa menganggapnya Sebagai alternatif digital untuk uang kertas Seperti halnya Bitcoin Keunggulan paling mendasar aset terenkripsi Bitcoin adalah Menyingkirkan kontrol sistem rekening bank tradisional Dari segi ini DCEP juga memiliki keunggulan yang sama Perbedaannya Mata uang digital China atau DCEP Adalah mata uang legal yang dirilis bank sentral China Seperti uang tunai Mata uang digital China juga merupakan kompensasi tanpa batas Yang berarti kita tidak dapat menolak DCEP Karena fungsinya sebagai mata uang kertas sebelumnya yang legal Dari segi hukum ke efektifan dan keamanan DCEP adalah yang terbaik Uang kertas yang digunakan adalah mata uang bank sentral dari China Dan DCEP juga dikeluarkan oleh bank sentral Tetapi ketika kita menggunakan Alipay atau WeChat Pay untuk pembayaran elektronik Mereka tidak menggunakan mata uang bank sentral Melainkan mata uang setoran bank komersial Tentu saja situasinya berubah setelah setoran disetor secara terpusat Dengan kata lain, WeChat Pay dan Alipay tidak mencapai level yang sama dengan uang kertas Dalam hal status hukum dan keamanan Secara teori, bank komersial mungkin bisa bangkrut Sehingga People's Bank of China telah membentuk sistem asuransi simpanan beberapa tahun yang lalu Tetapi jika WeChat Pay atau Alipay bankrut Uang dalam dompet digital WeChat maupun Alipay tidak memiliki jaminan asuransi simpanan Pengguna hanya dapat berpartisipasi dalam likuidasi kebankrutannya Misalnya Anda mempunyai 100 Yen dalam dompet digital Dan sekarang Anda hanya dapat 1 sen pembayaran dari mereka Pada situasi ekstrem seperti gempa bumi besar atau komunikasi terputus Pembayaran elektronik tidak bisa berfungsi Pada saat ini hanya ada 2 kemungkinan untuk transaksi Satu uang kertas dan satunya lagi mata uang digital China Dari bank sentral yang tidak perlu mengikat akun apapun jaringan internet Atau ketika kita pergi ke supermarket bawah tanah yang mungkin tidak ada sinyal ponsel WeChat Pay atau Alipay tidak dapat digunakan Atau ketika kita di pesawat yang bukan semuanya punya sinyal ponsel Banyak keunggulan dan efisiensi dari mata uang digital China DCP ini Sebaliknya, mata uang digital Facebook Libra tidak bisa melakukannya Di CEP tidak akan menggeserkan Alipay atau WeChat Pay Karena mereka membayar dalam RMB mata uang setoran bank komersial Yang kemudian akan digantikan dengan mata uang digital RemingP Mata uang setoran bank sentral China Meskipun instrumen pembayaran telah berubah dengan fungsi yang juga telah meningkat Tetapi saluran dan skenario pembayaran tidak berubah Bank sentral China masih meluncurkan DCP ketika metode pembayaran elektronik China telah begitu canggih Karena untuk melindungi kedaulatan moneter dan status mata uang legal China China perlu merencanakan jauh ke depan untuk menyeimbangkan tantangan dari Libra Demikian pula seharusnya bank sentral lainnya termasuk bank sentral Indonesia Terima kasih telah menonton!